Relawan Melati Putih Indonesia Millenial melaunching motor branding bertajuk menjemput kemenangan Prabowo-Sandi masuk desa. Acara launching ini turut dihadiri oleh istri dari Sandiaga Uno, yaitu Nur Asia Uno yang meresmikan secara simbolis bersama mantan pembalap Indonesia Moreno Suprapto. Launching branding motor bertajuk menjemput kemenangan Prabowo-Sandi yang digagas oleh MPI Millenial adalah salah satu cara kampanye kreatif dari para relawan untuk merangkul para generasi muda dan pemilik pemula yang jumlahnya hampir sepertiga dari total daftar pemilih tetap. Menurut mereka, adanya sosok Sandiaga Uno dapat dimanfaatkan untuk merangkul generasi muda karena dirinya sudah terkenal sebagai seorang pengusaha muda sukses, serta pernah menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Acara launching ini juga dihadiri langsung oleh istri dari Cawapres nomor urut 02 tersebut, yaitu Nur Asia Uno. Motor branding ini diresmikan secara simbolis dengan pemberian dan penggunaan jaket kepada Nur Asia Uno dan mantan pembalap Indonesia Moreno Suprapto. Setelah mengenakan jaket pemberian dari MPI, Nur Asia Uno dan Moreno Suprapto juga melakukan starter mesin terhadap motor branding menjemput kemenangan tersebut. Boyaditya memberitakan dari Jakarta, Motor branding Prabowo-Sandi yang diluncurkan oleh relawan Melati Putih Indonesia Milenial mendapatkan apresiasi langsung dari istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno. Menurutnya generasi muda harus menjadi pelopor untuk melakukan kampanye kreatif. Istri Sandiaga Uno, Nur Asia Uno menyampaikan apresiasi atas peluncuran motor branding Prabowo-Sandi yang dilakukan oleh relawan MPI Milenial. Menurut Nur Asia, motor branding ini mampu menembus sejumlah daerah yang tidak dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat Nur Asia berharap dengan adanya motor branding ini diharapkan mampu merangkul suara kaum milenial yang kreatif dan enerjik sehingga mampu memenangkan pasangan Prabowo-Sandi pada 17 April mendatang. Ini solusi untuk supaya bisa mencarikan jalan di mana karena mobil tidak bisa masuk tapi bisa memakai motor ini. Harapannya sudah pastilah kita ingin Prabowo-Sandi. Insya Allah itu yang kita harapkan dan yang kita harapkan sampai hari ini juga semuanya cuanya untuk memakai Prabowo-Sandi dan kembali yang benar-benar baik, adil makhluk. Ya itu juga ya karena kaum milenial ini mereka kan sangat kreatif dan inovatif sekali. Enerjik. Enerjik ya, jadi kalau bukan mereka siapa lagi gitu loh. Kalau bukan sekarang kapan lagi. Jadi memang sudah saatnya mereka bergerak dengan segala cara yang baik ya. Motor branding Prabowo-Sandi yang bertajuk menjemput kemenangan ditargetkan mampu mendatangi sebanyak 20 titik di Indonesia pada setiap harinya. Motor branding ini pada awalnya akan diterjunkan di 15 provinsi seluruh Indonesia dalam rangka penetrasi relawan MPI milenial untuk mendorong agar masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019 mendatang. Boya Ditia memberitakan dari Jakarta.